Kadang-kadang setelah lo juara, lo bukan balik fokus untuk Wah, gue pengen untuk menjuarai lagi, tapi lo ngebantuin 2-3 orang lain lagi untuk juara. Nah, gue pengen tau kalau pikir lo dibalik itu, gitu. Tuhan udah terlalu baik, dan Tuhan udah terlalu banyak ngasih belas kasihan ke dalam hidup gue. Dan hal itu gak akan stop di gue. Kenalin, John, juara 5 sedunia World Brewers Cup Championship. Dan partnernya, Mandy, juara 2 sedunia World Cup Taster Championship. Kalian percaya sama kekuatan mimpi? Episode ini buktinya. Dari sebuah coffee shop kecil yang gak banyak orang tau, sekarang mereka lagi bikin outlet mereka yang terbesar. Tapi ini bukan cuma soal mimpinya John atau mimpinya Mandy, tapi merealisasikan mimpi tim mereka bersama-sama. Kita pasang target bareng-bareng. Kalau kita temus omset sekian, kita semua berangkat ke Bali. Lembus dong. Sampai ada yang... Gue pikir umroh. Yang sering kita lupa, mimpi tanpa praktek dan tanpa usaha, itu namanya halu. Makanya kita juga bicara soal perjuangan di episode ini. Buat menuju ke nasional, dia harus latihan sebelum buka dan sesudah kedai selesai. Pagi dia latihan 16 set x 8 x 3 x 2. Totalnya sekitar 768 cup kalau lu cupping setiap hari. 768 cup. Setiap hari. Dan pada akhirnya, sejago-jago-jago manusia berusaha, ada keterbatasan. Kita juga harus mengandalkan kekuatan spiritual. Sebut itu semesta, sebut itu Tuhan. Terserah, teman-teman. Saya selalu berpikir, apa yang Tuhan rencanakan buat kita, itu pasti tuh soal yang terbaik. Jadi, ya gue jalanin aja sekarang. Itulah menurut gue yang bikin Fugol ini, bisa bertahan sejauhin dan bisa juara dunia. Gue pengen dapet apa yang lu dapet dari episode ini, tulis di kolom komen, nanti kita ngobrol, dan enjoy the lunch. you're listening to 30 Days of Lunch. Gak bisa kita menempatkan posisi kita, di dalam posisi yang selalu jelek, selalu sial. Ya, lu harus berbanyakan dong. Paham. Gak bisa menyalahkan lingkungan sekitar, gitu. Ya, poinnya sih itu sih, Mas. Gak banyak orang yang bisa nyampe ke revelation itu. Revelation apa sih bahasa Indonesia-nya? Pencerahan. Pencerahan. Bener, bener, bener. Gue jadi mau tanya nih, John R. Christopher tuh R-nya Revelation. Gak. Richard. Cuan, cuan. Oh, cuan. Richard-nya maksud Jerman, kaya kan. Oh, gitu. Tapi sampe sekarang belum kaya-kaya juga. On the way. Amin. Amin, amin. Jadi, untuk lu bisa nyampe ke pencerahan itu bahwa, ya gue gak bisa mengasihani diri sendiri terus, gitu. Itu juga bukan perkara gampang, bener-bener. Bener. Karena emang lebih gampang mengasihani diri sendiri, cuman. Bener, bener. Iya kan? Dan nyalain orang tambahin. Lebih gampang nyalain orang, gitu kan. Nyalain orang. Gitu. Karena itu bikin lu di kondisi lebih nyaman. Lu gak perlu ngapain-ngapain. Bener. Ya udah, nyalain orang aja kan. Enak gitu ya. Bener, bener. Nah, apa momen yang bikin lu bisa muter balik itu? Mungkin lu pernah di posisi yang kayak gitu juga, sampai akhirnya lu baru, oh iya, gue gak bisa diri lagi, gitu. Momennya mungkin bener-bener pas COVID, ya. Di saat COVID, Tuhan bener-bener membalikkan gue punya pola pikir. Karena di saat itu, di saat COVID, gue gak bisa ke gereja. Dan gue hanya, gue dengerin podcast gereja gue. Setiap hari gue dengerin pendeta gue namanya Pak Jimmy. Gue berterima kasih sama Pak Jimmy, karena Pak Jimmy lah bener-bener pola pikir gue diubah. Gue pikirkan segala sesuatu sekarang, gimana caranya hidup gue, buat melayani Tuhan lewat pekerjaan gue sehari-hari. Itu ada bukunya, bukunya Timothy Keller. Oh, Timothy Keller. Iya, Timothy Keller. Itu tentang pekerjaan. Dan waktu itu Pak Jimmy tentang membahas itu. Di situ, gue diajarkan dan gue mengerti, tujuan gue diciptakan ada dua. Namanya ada mandat gereja dan mandat budaya. Mandat gereja adalah dimana gue dipanggil menjadi orang percaya, dan gue harus memberitakan tentang juru selamat gue, Tuhan Yesus Kristus. Mandat budaya adalah dimanapun lo ditempatkan, di situ lo dipakai untuk melayani orang di sekitar lo. Nah, korelasinya dengan pekerjaan gue, ya gue berpikir, John, pekerjaan lo bukan buat diri lo. Pekerjaan lo buat gue, atau Tuhan. Lo hidup bukan buat lo, lo hidup buat gue. Gue pasang kolosnya tiga, dua tiga. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang artinya, ketika gue tau, gue sedang melayani yang maha kuasa, yang paling powerful, yang punya segala sesuatu di dalam universe ini, gak mungkin gue kerjainnya setengah-setengah. Gue harus memberikan yang terbaik. Terlepas dari kelemahan gue, gue, keterbatasan gue, gue tiap hari juga buat dosa, gue maki-maki orang misalnya, atau gue ngapain gitu. Tapi Tuhan tetap pakai gue di dalam kelemahan gue. Di dalam pekerjaan gue. Dengan mindset gue lakukan maksimal, orang-orang di sekitar gue pun akan merasakan manfaatnya. Jadi bener-bener COVID itu bener-bener berubah. Spiritual gue merubah. Pekerjaan kita dan bisnis kita. Semua gara-gara COVID. Satu pengalaman yang cukup memorable ketika gue pulang dari Fugol pertama kali adalah, walaupun lo spiritualnya kenceng, tapi lo gak memaksakan juga ke tim yang kerja bareng lo. Dan gue ingat kalau gak salah salah satu cerita lo waktu itu adalah, lo sama-sama satu tim memperjuangkan mimpinya masing-masing anggota tim. Dan salah satunya adalah, siapa gitu mau naik umroh gitu. Boleh cerita gak disitu? Apa sih logik di belakang itu dan apa kabar tuh orang sekarang? Sebenarnya hal ini berangkat pertama kali dari Anan. Anan. Itu Anan. Hai. Jadi, ini gue ceritain disini ya. Jadi, kita selalu rapat ya bulan. Oke. Selesai rapat kita selalu makan bareng. Oke. Tim. Ketika kita ngasih pilihan, eh, mau makan dimana, mau makan dimana, mau makan dimana. Si Anan selalu ngomong, gue mau makan di Cafe Bali. Cafe Bali? Cafe Bali. Nama Cafe, Cafe Bali. Di Jalan Rio. Di Jalan Rio. Selalu, apa-apa Cafe Bali, apa-apa Cafe Bali. Tapi kita penasaran dong. Kenapa? Kenapa lu selalu Cafe Bali? Apa alasan lu Cafe Bali? Lu punya omset disitu atau lu punya saham disitu? Terus kata Si Anan, enggak kok. Karena, gue belum pernah ke Bali. Oh. Kalau gue makan di Cafe Bali, gue akan merasa diri gue di Bali. Sedih enggak gue denger itu? Gue sih sedih ya. Sedih dalam latihan kayak, kasian bener nih orang ya. Kayak, hanya untuk, dia merasakan dia bisa di Bali, dia makan di Cafe Bali pun cukup. Dan ternyata ketika kita tahu, beberapa dari anak-anak kita pun, bahkan, belum pernah keluar kota, di luar Pulau Jawa gitu. Yang mana dia belum pernah naik pesawat. Terus, buat gue, gue merasakan kayak, ternyata kondisi kita seperti ini loh ya. Orang-orang di sekeliling kita seperti ini loh. Sampai gue bilang, gue punya target. Kita pasang target bareng-bareng. Kalau kita temus omset sekian, kita semua berangkat ke Bali. Tembus dong. Bali dong. Yang enggak masuk akal gitu. Padahal masih jauh, pas nulis masih jauh banget. Pas nulis, let's say, misal pas nulis 10 ribu lah. Iya. Pas dapet targetnya 50 ribu. 5 kali lipat gitu? Dapet, tembus. Akhirnya kita berangkat semua ke Bali. Terus kita punya, target lain misalnya. Anan, Anan tulis, kita pengen, enggak si Odeh, Odeh yang tulis ya. John mewakili Indonesia di World Pro Cup Champion. Kita bisa dapat ini, kita bisa ini, kita bisa ini. Kecapai semua. Wow. Gue tulis sendiri, gue punya target, upgrade kapasitas mesin. Jadi 5 kilo, kecapai. Gue punya target, tulis apa segala macam. Benar-benar itu target, satu-satu ditempel. Balik lagi, gak masalah gitu. Gue selalu tanya ke anak-anak gue, masing-masing, kalian pengen apa? Apa yang kalian pengen, supaya melalui Fugol, impian kalian bisa tercapai. Sampai ada yang, gue pengen umroh. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Si Gabriel. Gabriel masih kerja sampai sekarang. Gabriel? Gabriel namanya. Nggak conflicting ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bukan Gabriel, Gabriel. Gabriel. Oke. Tiba-tiba datang lagi Singapur. Tiba-tiba. Dia bilang, kok, kalau gue, impiannya, gue pengen, umroh, naik haji. Oke? Kata gue. Lu tetapin target lu berapa, di omset berapa, kita bisa capai itu. Gue kasih lu duitnya, lu berangkat pergi haji. Gue bilang. Tapi, ada target, balik lagi. Pasti. Kita kasih waktu. Dia yang tulis sendiri, dia yang tentukan sendiri. Misalnya, let's say, Fugol sampai, di bulan April, 10 juta, Gabriel naik haji. Nyanpe. Tapi, bulannya kelewatan. Jadi, dia tulis itu, misalnya dia tulis, kalau nggak salah gue, Maret atau April gitu ya. Fugol nyampe target situ, nyampe-nya justru Desember. Kelewatan dong. Berarti gue nggak kasih itu. Karena memang itu lewat dari target lu gitu. Nah, tapi kalau yang lain misalnya, kalau Fugol nyampe segini, kita pergi ke Labuan Bajo. Dari mana, Fugol yang kecil kayak gitu, bisa keluarin duit, segitu banyak, buat bawa satu tim Fugol, belasan orang ke Labuan Bajo. Nggak ada di dalam pikiran lu. Nggak akan bisa, di waktu itu. Sampai kok, berangkat kita kemarin, barengan semua. Jadi, ya balik lagi, ketika kita punya target, dan kita jadikan itu target bersama, dan mimpi bersama, gue percaya banget, kita pasti bisa achieve itu. Targetnya tapi lo approve dulu dong. Targetnya gue approve dulu. Nggak sembarangan gitu, bikin target kan. Ada halnya, kadang gue sembarang. Oh gitu. Kayak gue bilang kemarin kayak gini, tiba-tiba di hati gue ngomong, ngomong ke Anan. Gue bilang, Nan, kalau Mendy juara nih, Kap Tester, lu ikut kita berangkat ke Atena. Out of nowhere. Tiba-tiba otak gue ngomong kayak gitu. Juara dong. Padahal itu nggak pake hitungan ya. Biasanya kan kalau sales kan ada hitungan. Oh iya, ada profitnya segian bisa untuk ini. Gara-gara gue pasang target itu, Mendy semangat pengen menang, dia juga semangat pengen menang, dia pasang di wallpaper, tiba-tiba wallpaper HP, ada yang gambar Atena aja nih. Wallpaper laptop, tiba-tiba Atena aja nih. Atena kota kan ya, bukan klini kecantikan. Di wongkor itu. Banyak juga. Tiba-tiba menang gitu. Tapi ya balik lagi, kita hanya bisa merencanakan Tuhan yang menentukan. Visa gue nggak keluar, visa Anan nggak keluar. Akhirnya kita nggak berangkat ke Atena kemarin. Mendy berangkat sendirian. Tapi target itu tercapai. Bukannya gue nggak fulfill duty gue buat Anan ya, tapi memang belum saatnya aja. Hiburannya Bali nggak? Udah Bali ya? Udah lah, Labuan Bajo udah. Kita punya target baru, kalau kita tembus sekian, kita satu tim pergi ke Bangkok. Oh, nice. Asik. Tapi ini suka ya, jadi target yang dibuat dalam suatu tim, itu dikasih ke timnya dulu. Bersuara apa. Soalnya juga banyak juga company yang driven-nya dari atas. Target-nya dari atas. Dan kadang-kadang targetnya itu yang nggak mungkin lo capai. Iya, benar. Jadi setidaknya lo sebenarnya sih udah diem-diem yang di atas tuh bilang, oh udah 80% nggak oke sih sebenarnya. Tapi lo gue targetin segini ya, gue bilang ke bawah, biar lo nge-push gitu. Tapi ini bagus, mulai dari bawah salah satunya. Gue suka. Menurut gue tuh bukan hal yang fair sih buat mereka, karena mereka kerja, mereka keluarkan tenaga buat kita juga, buat perusahaan ini juga gitu. Gue punya mimpi, gue bisa membiayai mereka, Fugol bisa membiayai mereka, mereka suatu hari bisa nikah pake uang sendiri, beli rumah pake uang sendiri, bawa orang tuanya jalan-jalan atau mereka jalan-jalan pake uang mereka sendiri. Lewat Fugol gitu. Fugol ini hanya mangkok doang. Cawan yang Tuhan kasih, kasih berkatnya buat orang-orang di sekitar kita. Mimpi lo sendiri? Mimpi gue sendiri. Apa tuh? Mimpi gue banyak. Oke, coba salah satu yang bisa di-share mungkin. World Brothers Cup Champion. Oh itu udah dong? Belum. Baru, ini nomor lima. Itu nomor lima. Oh, mau jadi nomor satunya. Dia ingin nomor satu. Itu salah satu mimpinya. Dan kalau tercapai, menghadiahkan diri sendiri atau apa? Enggak sih, gue gak tau. Karena ketika gue juara Indonesia, dan ketika gue dapat World Five, gue gak senang. Gue takut. Gue merasa gue punya tanggung jawab yang terlalu besar buat gue memban, karena apapun yang gue sampaikan, dan keluar dari mulut gue, harus bisa gue bertanggung jawabkan. Orang akan melihat gue, dan orang akan mengomentari, apapun yang gue komen, apapun yang gue berikan, akan valid. Karena gue cem. Justru disitu, gue harus benar-benar menjaga hidup gue, menjaga omongan gue, karena banyak orang yang akan menjadikan gue panutan. Kalau gue sendiri hidup gak makin benar, orang-orang di bawah gue, bukan di bawah ya, orang-orang yang melihat gue, akan kebawah sama gue, kalau gue negatif. Jadi tanggung jawabnya besar banget. Kebawah itu juga bisa. Ini dibalik si otodidak tadi, ada si pola pikir, jadi menurut gue yang menurut gue powerful banget. Disitu ada transformasi terjadi ketika lagi COVID, dan lo spiritually driven. Dari situ. Tapi satu yang gue juga suka adalah, ketika gue lagi dengerin, obrolan lo sama Miki, pola berikutnya yang terulang adalah, kayaknya lo juga punya jiwa yang memberi. Tapi dalam bentuk, mungkin kalau love language tuh, act of service. Oh bukan. Jadi act of service kayak, lo pengen ngelakuin sesuatu untuk ngebantu orang lain. Kadang-kadang setelah lo juara, lo bukan balik fokus untuk, gue pengen untuk juarain lagi, tapi lo ngebantuin 2-3 orang yang lain lagi untuk juara. Nah gue pengen tau, pola pikir lo dibalik itu gitu. Termasuk Mendy kan waktu itu ya. Iya. Pola pikirnya adalah, Tuhan udah terlalu baik, dan Tuhan udah terlalu banyak, ngasih belas kasihan ke dalam hidup gue. Dan hal itu gak akan stop di gue. Karena Tuhan bilang, jadilah pohon yang berbuah. Dan buah itu bisa jadi orang lain, dan orang lain juga berbuah gitu. Kalau gue hanya jadi pohon yang kering, pohon itu akan ditebang, dibuang ke campakan ke dalam api, dan itu akan jadi sia-sia. Jadi kalau gue udah berbuah, ya gue pengen Tuhan pakai gue, supaya gue bisa berbuah, dan orang lain juga bisa jadi berbuah, dan buah itu benar-benar bisa dinikmati, sekalian siapapun gitu. Jadi dari segi, gaji anak-anak, gaji anak-anak bisa makin tinggi, kita tiap bulan bisa, memberikan sumbangan ke siapa, kita punya target, bulan ini kita nyumbang ke, yayasan mana, bulan ini kita nyumbang ke yayasan mana gitu. Setiap bulan kita selalu ada target. Kita punya budget sendiri buat sumbang ke siapa. Terus misalnya, kita selalu mencari, siapa orang selanjutnya, yang kita bisa bantu, supaya mereka bisa, at least, dapat hasil yang bagus dalam kompetisi, atau juara lah. Kenapa? Karena ketika mereka, dapat hasil yang bagus dalam kompetisi, atau at least mereka mempersiapkan kompetisi mereka dengan serius, itu akan merubah pola kerja mereka, di kehidupan sehari-hari mereka. Yang tadinya berantakan jadi rapi. Yang tadinya berantakan jadi lebih terstruktur. Yang tadinya gak ngerti kalibrasi, bisa buat kopi yang terkalibrasi, dan mendatakan cuan yang lebih buat kedainya gitu. Jadi banyak hal yang memang, ya, pekerjaan Tuhan dilakukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Gue akui gue bukan orang yang spiritual. Tapi banyak hal yang gue mengiakan dalam hal contoh, gak ada sesuatu yang menurut gue ya, gak ada sesuatu yang kebetulan. Entah itu orang datang di hidup kita, atau kerjaan, atau rezeki, atau apapun itu, sebenarnya semua itu ada artinya. Gue percaya. Cuman mungkin kita belum bisa mengartikannya di saat itu. Mungkin tadi Mbak Somalang lewat tadi bisa jadi. Jadi gol lo di... Mbak Somalang. Nanti di beberapa tahun ke depan. Mungkin bukan sekarang, bisa jadi. Tapi gue percaya dengan kita datang ke sini sekarang, dengan kita ketemu, semua itu pasti ada artinya. Tinggal gimana kita piece the puzzle, untuk masuk ke situ. Itu kan gak gampang, belajar sesuatu dari self-learn tadi, untuk dimasukin ke Vugol bagian mananya. Itu kan piecing the puzzle. Iya bener. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin juga, misalnya beda keyakinan, atau bahkan gak spiritual, atau gak religius. Tapi semua itu, banyak yang bisa dipetik dari sini gitu. Hal-hal yang seperti memberi pun, menurut gue, Universal ya. Universal sebenarnya. Gue banyak percaya di agama manapun, atau di gak spiritual pun, memberi itu ada baliknya sendiri, in a way. ngeliat dia sukses, ngeliat orang lain bisa sesuatu, itu adalah suatu kebahagiaan sendiri. Kita ngajarin sesuatu, sebenarnya dengan kita ngajarin orang sesuatu, kita tambah pinter juga gitu. Ngelatih ilmu itu berkali-kali, dengan kita omongin misalnya, salah satunya. Semua itu ada meaningnya, tinggal mungkin kita ya, kapabilitas sebagai manusia, mungkin ada yang terbatas, belum segitu bijaknya, belum segitu dewasanya, atau apa, gak bisa nyambungin. Nah itu menurut gue, ada yang bisa dipelajari di situ, entah apapun kita kebeda keyakinannya. Benar, benar. Itu benar banget sih. Jadi kemarin waktu gue lagi, ngulik gila ya, siapa sih John dan Mendy, lebih dalam lagi. Walaupun, karena waktu itu pertemuan kita, mungkin sejam ngobrol gitu ya. Gue suka ketika, yang tadi Arya bilang, itu beberapa kali terulang, di dalam obrolan lu. Yaitu ketika, kejadian kopinya, ketinggalan ya. Waktu itu ya, pas lagi buat kompetisi, malah kopinya ketinggalan. Tapi, lu tuh gak fokus ke yang negatifnya gitu. Lu bisa dengan cepat switch, yaudah terus gue mesti ngapain gitu. Terus misalkan ketika, lu gak dikasih kesempatan juara, lu bisa, dengan cepat juga switch. Ya mungkin kalau waktu itu gue dikasih juara, gue juara yang paling songong sedunia gitu. Benar. Right. Jadi, tapi menurut gue, itu sesuatu yang, gak semua orang bisa langsung gitu. Mungkin perlu latihan. Ya gue cuma pengen denger aja sih, dari lu sendiri, apakah itu sesuatu yang lu latih, untuk lu bisa sampai di sana, itu menurut gue kondisi mental yang sangat, sehat sekali menurut gue. Kita gak melatih sih ya, semuanya mungkin proses, dan pendewasaan dari setiap individu lah. Makin tua, makin bertumbuh seharusnya. Sekarang umur berapa sih? Tiga-dua. Tiga-dua, oke. Oh, sumur. Iya, sumur. Sumur dikurang 8-9 gitu. Ya, semakin normalnya, kita semakin dewasa, semakin bertumbuh. Semakin kita dewasa, kita harusnya semakin bijak, dan semakin berkembang. Tapi balik lagi, apa yang lu konsumsi tiap hari, apa yang lu masukin ke dalam pikiran lu setiap hari, itu yang membentuk lu gitu. Iya. Iya kan? Betul, setuju. Gue di tahun 2019 ketika kita kalah, gue juga menyalahkan kondisi, dan keadaan gitu. Kenapa kayak gini ya? Kenapa panitia kayak gini? Kenapa kayak gini, 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 gini? Wah, set nih, curang. Iya. 2020, gue kompit, gue kalah lagi. Ini gara-gara kopi nih, gara-gara kalian gak paksain gue pakai kopi yang lain nih, gini, gini, gini gitu. Sampailah mungkin gue di titik pendewasan gue, sampai pada tahap yang lebih berkembang gitu. Jadi memang gak gampang, gak gampang dan susah buat, kita sampai pada di titik, lu mulai mengerti, ternyata segala sesuatu terjadi, untuk maksud tertentu dan rancangan tertentu gitu. Kita gak akan bisa mengerti gitu. Kenapa ketika gue sampai di Melbourne, kopi gue hilang, dan gue hanya kompit di penyisihan, kopi gue cuma 50 gram, di final kopi gue cuma 50 gram. Dengan kopi 50 gram di penyisihan, gue masih di penyisihan, masih bisa ranking 2. Ranking 2 dunia di penyisihan. Kalau kopi gue lengkap, di final, mungkin gue bisa sama, atau mungkin gue bisa lebih. Tapi bukan di saat itu, gue harus menyalahkan kondisi, ini gara-gara kopi gue gak ada nih. Kalau kopi gue ada, gue pasti juara dunia. Gue gak bisa ngomong itu dong. Gak bisa. Karena gue sadar, itu ada maksudnya gitu. Mendy bisa berangkat, Mendy kalah di nasional tahun lalu, 2022. Tahun ini tiba-tiba dia menang. Kita mau berangkat ke Atena, visa gue gak keluar. Dia harus berangkat sendirian. Dia berangkat sendiri di sana, latihan sendiri, buat set latihannya sendiri. Dia yang harus roasting-in, kopi buat kompetitor lain di sana. Yang harusnya gue yang roasting-in. Wow. Itu tuh semuanya ada rancangannya gitu. Kalau kita hanya menyalahkan, ini salah. Dubes nih. Gue udah chat Dubes. Dia gak tolongin gue. Gue salahin Jokowi. Gue jalahin. Eric Thohir, Sandiago Uno, semua gue salahin. Gak kelar-kelar. Iya, iya. Ya, kan di titik itu berarti, ada pembelajaran baru, dan ada rancangan lain, yang mungkin di-fulfillnya, di kondisi yang di masa depan. Jadi kita gak perlu kayak, aduh, gini, gini, gini. Gak kelar-kelar. Tapi gimana sih cara, ini kan kita melihat dari, mikro apa, kacamata yang lebih jauh dikit, karena masalahnya sudah lewat. Gue bisa bilang, bahwa dulu di perceraian pertama, gue gagal, karena gini, gini. Eh apa, perceraian pertama gagal, gara-gara gini, gini, gini. Tapi di saat menerima, kegagalan itu, itu kayaknya dunia itu gelap banget. Jadi maksudnya, gimana sih, untuk teman-teman yang mungkin belum, ketibaan masalahnya, untuk persiapan di saat masalah itu, kalau keterima, pokoknya dunia itu udah pasti gelap, tapi lo harus begini, ada gak sih di saat lo terima, biar gak ngeliatnya, biar gak dibilang orang, it's easy for you to say, masalahnya kan udah lewat, lo udah peran, gitu-gitu. Jadi di saat menerima, masalahnya persis gitu. Masalah itu, justru datang, buat meng-overcome, masalah yang lebih besar, di masa depan. emas gak murni, kalau gak dibakar terus-terusan, pisau gak bakal tajam, kalau gak di asah, begitu pula kita manusia. Kita selalu melewati, ujian di dalam pencobaan. Pencobaan, kadang bersifatnya negatif, tapi dibalik pencobaan yang negatif itu, lo sebenarnya sedang diuji, untuk naik ke tahap berikutnya. Misalnya kita sedang dicobain misalnya, dengan mungkin pernikahan, gue belum pernah menikah mas, gue gak tau. Saya ada dua kali, masih tau aja. Ya, di dalam pencobaan, di dalam mungkin, let's say pernikahan pertama, kita sedang diuji, apakah, apakah kita bisa survive di sekarang, atau ketika kita gagal di sini, di pernikahan selanjutnya, justru kita jauh-jauh lebih better, belajar dari gagalan sebelumnya. Let's say, gue punya problem keluarga gue sendiri. Orang tua gue, posisinya ya seperti itulah gitu. Oke. Berarti itu problem dong. Betul. Iya kan? Ketika gue menghadapi problem itu, justru yang gue pikirkan, bukan, kenapa bapak gue kayak gini, kenapa mama gue kayak gini, kenapa gue di kampung kayak gini. Justru yang gue pikirkan, gimana caranya, ketika gue punya keluarga, ketika gue punya anak, hal tersebut, gak terulang kembali, kepada keluarga dan anak gue. Karena gue udah merasakan hal ini, gue gak mau dong, hal ini terjadi gitu. Gue tau, anak-anak kita di Vugol, sorry to say, tapi banyak problem keluarga, di mereka sendiri gitu. Yang kita mungkin rasa kayak, hal ini gak masuk akal, tapi ternyata terjadi gitu. Kita juga belajar dari pengalaman hidup mereka. Dan kita juga membantu, supaya gimana caranya, mereka juga bisa bangkit dari hal itu. Kita counseling mereka juga gitu. Tapi kita juga belajar, oh ternyata dengan pengalaman orang seperti ini, kita udah tau jeleknya gimana, yaudah kita berusaha lakuin yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih benar gitu. Daripada kita mengulangi pattern yang sama. Belajar untuk memikir masalah di depannya. Iya. Karena, iya, gue kalah, balik lagi kita ngomongin kopi lah, gue kalah nih. Di balik kekalahan gue, gue mesti belajar dong, gue ternyata gak punya tim yang komplit. Gue ternyata gak punya, knowledge yang lebih buat mengekstraksi kopi gue. Gue gak punya konsep yang matang, supaya itu bisa align, dari A sampai Z. Gue gak kenal judge gue, gue gak bisa meng-ini mereka gitu. Itu kan semua problem yang terjadi di saat itu. Oleh karena itu, gue belajar, oh gue gak mau hal ini terjadi lagi, gue pengen jadi lebih better di masa depan. I see. Jadi problem itu dihadirkan, untuk membantu kita naik kelas gitu sebenernya ya. Karena kalau lu gak pernah lulus ujian itu ya, lu akan ketemu masalah yang sama lagi, dan lu gak lewat-lewat di masa depan. Ujian di dalam pencobaan. Iya. Jadi bicara soal, lu jadi kenal sama judge tuh menarik banget. Karena waktu, teman-teman yang lagi nyimak episode ini, sempetin dia cari nama John Christopher, terus lu lihat ritualnya dia, ya kan waktu dia lagi ngelakuin open service. Terus di akhir itu ada satu momen yang, waktu lagi ngasih kopinya, dia puter tuh. Ceret kopinya tuh sih bilang, gue tau lu tuh left handed, lu tuh kidal. enjir. Gak ada peserta lain yang melakukan itu. Dari satu ruangan di belakang. itu menurut gue small tapi extra mile. Powerful. Small tapi powerful. Itu akal-akalan gue doang sih. Untung inget aja. Untung inget. Jadi konsep gue kemarin di kompetisi gue adalah, setiap kompetitor, mereka pengen mempresentasikan kopi yang terbaik, dan mereka sebagai brewers yang terbaik. Iya. Mereka pengen menghasilkan sesuatu, yang membuat judge tuh terpukau sama mereka. Iya. Tapi mereka lupa, ketika kita ada di situ, sebentar yang kita layani siapa? Judge lah yang kita layani. Judge itu adalah konsumen sehari-hari kita di kedai. Oke. Gue pengen mengapresiasi pekerjaan mereka lewat apa yang gue hasilkan di atas meja sudut gue. Di kompetisi itu. Karena kenapa? Ketika pertandingan selesai, yang terkenal siapa? Juaranya. Orang gak akan tahu tuh. Di barista magazine, di web mana, web mana, web mana. Judge gak akan dibahas. Orang akan melupakan mereka. Namanya champion dari 2000, 2009 sampai 2023, semua ada nama champion. Nama judge gak ada satupun. Di situ gue pengen mengapresiasi mereka. Karena balik lagi mereka, great people. Gue pengen kasih great fovy, for great people. Makanya penutupan gue, gue kasih gelas gue, thank you for your hard work. Thank you for your dedication. And thank you for determination. For the speciality coffee industry. karena lu tuh sebenarnya champion, tapi lu gak punya piala. Kalau gak ada lu, gak ada nih champion-championnya, gak bakal ada. Orang tuh melupakan hal itu. Ya, orang tuh melupakan hal itu. Nah, balik lagi ke masalah puter gelas itu. Sebenarnya, gue itu balik lagi ke latihan. Gue melatih diri gue, gue harus tahu detil, ini orang tangan kanan atau tangan kiri sebenarnya. Kalau dia nulis tangan kiri, auto gue harus langsung kasih kiri. Karena itu akan memudahkan dia buat ambil kiri. Hokinya, kita ngomong hokinya ya. Sampai Tetsu ngomong ke gue, lu hoki banget emang. Judge yang tangan kiri itu, dia judge penyisihan gue. Oh, jadi lu udah ngeliat. Dia muncul lagi di final. Oke. Nah, pas gue kasih, kan harus kasih server dulu, baru kasih gelas kan. Iya. Kasih server buat mereka cium aroma, baru kasih gelas dituang buat mereka minum. Pas gue kasih server, kanan, dia tuh ngambil lagi nih, set, balikin. Dan gue mengulangi kesalahan yang sama. Harusnya gue langsung auto tuh, kasih gelas ke kiri. Tapi dia, tapi gue kasih lagi ke kanan gitu. Iya. Nah, pas dia di final, dari gue liat dia di ujung nih, dia dateng nih, oh, kena lu, lu udah kena target dulu. Udah gue target. Udah gue target, lu. Lu bilang kayak gitu. Tapi itu auto sih, gue bisa ngomong kayak, because I remember you were left hand, I give you your left. Terus dia kayak, oh gitu. Nah, itu pun sebenarnya gak menambah nilai gue, tinggi-tinggi banget disitu. Iya, yang krok doang, yang kayak, wah, keren. Ya, kopi lu butuh-butuh aja. Iya, bener-bener. Tapi itu sangat bagus, karena urutan judge-nya pun, satu, dua, tiga, kebetulan itu yang terakhir. Jadi kayak tutupan megah gitu loh, rasanya kan. Tapi lu udah selesai nyeduh, terus kasih kopinya. Kalo iya itu kuat. Mungkin, sebelum kita mengakhiri ya, gue pengen denger lebih jauh lagi dari Mendy. let's talk about your championship. Gitu. Pengalaman lu sendiri, apa aja sih yang lu lewatin dari proses belajarnya, apakah lu juga se-otodidak John, apakah cara latihannya beda, terus kemarin berarti waktu ke Athena, sendirian, ngelakuin itu semua, tanpa support yang lengkap, kalo dia mau ngelakuin waktu di Melbourne. Seberapa beda, dan gimana lu ngelewatin itu semua gitu sendiri. Jadi kalo saya, beda sama John. Kalo dia memang orangnya tuh otodidak banget, nah kalo saya mungkin kebalikannya. Jadi ya ketika mau masuk ke dunia kopi, saya ikut kelas. Waktu itu ikut kelas basic barista di ABCD Jakarta. Oke. Ya. Nah ikut kelas, nah dari situlah mulai belajar basic espresso, manual brew, cupping. Nah setelah ikut kelas itu, lanjut ke pengalaman kita sehari-hari kan di kedai. Ya. Nah itu proses belajar emang pengalaman sehari-hari emang luar biasa banget, dan kompetisi itu juga bener-bener luar biasa banget. Selanjutnya kalo kompetisi, pertama saya itu, sebenernya bukan cup tester. Saya ikut sama brewers juga, battle-battle yang lokalan gitu, parkam. Saya ikut itu beberapa kali, tapi selalu gagal. Gagal di penyusian pertama tuh, gak pernah lolos. Saya orangnya gugupan banget kok. Kalo mau ngapa-ngapain gugup, mau nyeduh gugup, mau lomba gugup. Pengalaman lomba brewers tuh, selalu ada salahnya terus, ketika saya kompet yang lokalan itu. Entah suhu yang saya pake, misalkan harusnya 94 derajat, tapi karena gugup, saya ingetnya jadi 96 derajat. Dimana suhunya kepanasan, ekstraksinya pasti beda. Yang kayak gitu-gitu. Nanti ketika misalkan kettle bermasalah, nah saya tuh gak bisa berpikir jernih saat itu. Jadi yaudah hasil seduhan selalu jadinya, jelek aja terus. Terus saya ikut berapa kali ya? Dua atau tiga kali dan selalu kalah. Terus waktu itu saya bilang ke Jon kayak, udah ah, gue gak mau kompetisi lagi lah. Males. Maksudnya walaupun ikut battle-battle biasa, tapi kita tuh selalu mempersiapkan itu, semaksimal mungkin, dari versi kita ya. Iya. Tapi ternyata pada saat lomba, ya gue gak bisa kasih seduhan gue yang sebenarnya tuh gak bisa. Cuma gara-gara gugup lah, apalah gitu. Iya. Sampai saat, udah, udah lah, gue gak mau lomba lagi. Mau bantuin lu lomba aja. Jadi yaudah, semenjak saat itu kayak, belajarnya, lewat, bantuin Jon lomba. Karena kita dalam satu tim, walaupun kita cuma berdua, tapi selalu aja ada yang kita pelajarin, so ada yang kita pelajarin. Sampai akhirnya, yaitu tahun 2022, Jon bilang ke saya, kayak, lu coba lu men, ikut cup tester. Pas itu juga kayak, ah gimana sih suruh lomba lagi, nanti gugup lagi, kalah lagi, ngapain gitu kan. Awalnya, gak pengen juga, tapi karena dia ngomong kayak, bisa lah, yuk, yuk. Dan kita di Fugol, belum pernah ada yang ikut cup tester. Jadi, ikut kejuaraan cup tester tuh, pasti akan menambah ilmu baru lagi buat kita. Karena, ya mungkin sebagian besar orang, pikir cup tester tuh cuma, sendok-sendokin kopi, beda-bedain tuh, majuin doang ke depan, gak seribut kompetisi kayak, brewers, barista yang harus, siapin kopi yang, mahal-mahal, dan lain-lain. Kalau kata orang-orang tuh, cup tester tuh modal sendok doang. Iya. Karena bener-bener kaset itu, sendok doang di bawah. Iya, literally. Iya, itu. Terus, akhirnya, kompetisi lah, tahun 2022, kompetisi pertama. Dan ya seperti biasa, gugup lagi. Di penyisian pertama juga, tangan, gemeteran banget. Jadi, kalau, kita pegang speed cup, buat buang kopinya. Karena saya gak telan kopinya. Jadi, setelah kita coba, kita buang, di gelas gitu. Sendokin dari cup yang di meja, sampai ke mulut. Karena gemeteran, mungkin dari satu sendok, sampai ke mulut, tinggal setengah lah. di meja tuh kayak berantakan gitu. Itu bener-bener. Gementeran, sampai di stage juga kayak, kaduh, kenapa sih ini kayak gini? Kenapa sih? Tapi tetap aja, gemeteran, gemeteran. Dan, untungnya, di kompetisi cup tester yang nasional pertama itu, tahun 2022, kita berhasil lolos sampai semifinal. Nah, di semifinal pun, kalau cup tester itu, 8 besar semifinalnya. Dan di semifinal tuh, saya cuma bener, 3 dari 8. Dan balik lagi itu juga karena, ya, gugup. Gugup, otak udah gak bisa mikir, akhirnya semua kopi, kerasnya kayak, bener-bener sama. Gak bisa dibedain. Yaudah aja. Gitu. Nah, ya dari situ, gagal. Dan tahun 2023, yaudah, itu udah otomatis kayak, ya gue penasaran nih sekarang gitu. Yaudah, kira lanjutlah kompetisi lagi, tahun 2023. Dan, ya pengalaman 2022 itu, kompetisi itu bener-bener, ya bekal banget lah, buat kita kompetisi di, tahun berikutnya. Nah, tahun 2023, kita kompetisi, John juga selalu bantuin, saya latihan. Dia yang selalu siapin, kopi saya latihan. Semuanya pokoknya, dia yang ngatur. Ini hard kan, bukan? Gue duk deh. Itu lumayan gue loh. Oh iya. Invoice menjusul. Ya gitu. Terus, ya itu, kompetisi cup tester, dengan kompetisi sebenarnya, banyak hal yang, saya dapet, ketika persiapan. Yang sebenarnya, gak mungkin saya lakuin, ketika, saya gak kompetisi. contoh, misalkan, cup tester, saya kompetisi, selama persiapan kompetisi, saya jaga makan kok. Nah, saya jaga makan, yang, kita harus makan bersih. Waktu itu, kita, saya lebih sering, makan kayak, salad. Yang, hari-hari biasa, gak mungkin lah, saya makan salad. Karena saya gak suka, sebenarnya. ini demi, teis sebat. Supaya lidahnya, gak kebiasa sama, rendang. Sertai padang dulu ya. Ya, lebih ke, menjaga mental. Oke. Ya, ketika saya pengen, ya saya harus tahan. Dan gimana caranya, saya bisa tahan itu. Lagian dengan jaga makan, yang membuat, badan saya juga, lebih sehat kan ya mas. Jadi bukan supaya, lidahnya lebih sensitif, sama rasa gitu. Salah satunya iya. Tapi utamanya, justru buat mental. Oh, buat mental malah, jadi udah makan. Ya. Jadi, karena Mendy kan orangnya, demen makan. Kita tuh demen makan. Jadi ketika kita bisa, overcome, kita punya nafsu buat makan sesuatu, dan kita tahan itu, dan kita jadikan itu fokus buat kompet, itu berbuah baik ternyata. Ini efek samping puasa sebenarnya. Puasa, iya benar. Ya itu, kompetisi cup tester, juga, jadi bukti buat saya, pribadi. Ketika kita mau fokus, kejar target kita, walaupun itu nampaknya, kayak, aduh jauh banget deh, target, target juara Indonesia, buat saya tuh kayak, gimana ya? Sama, kayak gue juga. Bersanya kayak terlalu muluk gitu ya. muluk-muluk banget lah. Gak mungkin lah, main di juara Indonesia gitu. Kerjanya cuma main basket doang pula. Ya gitu. Tapi, ternyata ketika, kita fokus dan kejar target, ya itu, kejadian. Dan, cerita dikit, selama persiapan, jadi, saya sama, kayak John, tipenya, kita di Pugol, suka tempel-tempel gambar-gambar itu kan. Nah, sama, waktu latihan juga, saya juga tempel gambar yang sama. Ganti foto kepalanya ya. Ganti kepalanya juga besok. Tempel di atasnya. Ya, mukanya diganti muka saya, sambil ada pegang piala, juara dunia gitu. Oke. Itu ditempel, terus, karena kita tahu kompetisinya di Athena, kejuaraan dunianya, waktu itu, kita tempel juga, kalau search di Google, jadi, bawahnya tuh gambar kota, terus ada kayak, Akropolis. Akropolis. Bukan akropolis, gambar yang kayak bukitnya itu. Iya, mungkin dari seberang akropolis. itu tuh ditempel, dan setiap saya latihan, yang di tembok depan saya itu, ya gambar itu. Gitu. Ketika kita, lagi capek, lagi mumet, lihat gambar itu, ya balik lagi teringat kayak, target kita apa. Itu salah satunya Greek salad berarti ya, waktu itu. Cacop. Cacop. Pas di sana. Cacop, cacop. Ya, terus, akhirnya, persiapan, kejuaraan dunia, sebenarnya pas persiapan, kejuaraan dunia, aman-aman aja ya. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan, terus teman-teman juga, banyak yang bantuin kita latihan, dan, ya permasalahannya justru, karena, urusannya VISA. Itu bener-bener, ribet banget. Sampai akhirnya saya harus berangkat duluan, dan ternyata, VISA, John, Anand, apa, Rocky waktu itu, dia mau berangkat juga ke Athena. Itu semua akhirnya, gagal. Bisa. Iya. Dan, yaudah, di sana, kebetulan, kita tinggal, satu penginapan dengan Hero. Hero tuh, juara Brewers, yang tahun, 2023, dari Indonesia. Jadi, memang, planningnya, John dan Rocky, bantuin Hero. Oke. Ya, jadi, emang planning kita, kita tinggal satu Airbnb, berlima, berarti waktu itu. I see. Tapi, karena VISA, teman-teman bertiga, belum keluar, akhirnya saya dan Hero, berangkat duluan. dengan pemikiran kita, oh ya nanti pas VISA mereka keluar, nyusul, berangkat langsung gitu. Ada aman kan. Ya, ternyata, nge-reject. Ya udah, akhirnya, ya kita cuma, berdua di sana, walaupun ada beberapa teman-teman Indo juga. Tapi ya, disitu, kalau tadi kita mau mikir, kayak mengasihani, diri kita kayak, yaudah lah. Udah lah, gak ada tim, yaudah gue lomba, apa adanya aja. Ya, kayaknya jelek banget deh, kalau mau mikir kayak gitu gitu. Jadi, awal-awal tahu VISA mereka di-reject, sedih, dan sempat mikir, kenapa ya begini ya. Tapi balik lagi, kalau John mungkin, berpikir, oh, ketika ada ujian sekarang, itu berarti, supaya, diri kita punya, tingkat yang lebih. Jadi ketika ada ujian lagi yang lebih besar, kita bisa menghadapi. Tapi, kalau saya, gak pernah berpikir buat, oh, nanti di depan ada ujian yang lebih besar. Tapi justru, saya selalu berpikir, apa yang Tuhan, rencanakan buat kita, dikasih buat kita sekarang, ya itu pasti tuh, soal yang terbaik. Jadi, ya dengan berpikir, positif, 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 yaudah, ya Tuhan pasti kasih yang terbaik, ya gue jalanin aja sekarang. Jadi ya, ketika saat itu, yaudah, bertanding tanpa tim, saya dan hero-hero juga, yaudah men, kita, harus, tetap berjuang, semaksimal kita, di Atena, jangan terlalu berpikir juga, gini-gini-gini-gini, kayak mengasihkan diri sendiri, yaudah, ya kita berdua, saling bantu, di sana, terus, ya langsung berpikir, punya plan, yang tadinya, harusnya, ngerostingin kopi, John, ya saya harus bantuin, terus kayak, gimana, saya latihan di sana, saling bantu juga dengan hero, dan selama persiapan di sana, ketika udah di Atena, ya, saya selalu tetap, komunikasi sama John, sama ada, Covito juga, Covito di Bali, dia dari Senza Covi, Senza Bali ya, ya Covito itu, juara cup tester juga, tahun 2014 ya, 15, 15, jadi, Covito juga banyak bantu kita, jadi ya, tetap komunikasi dengan, tim sebenarnya, cuma, jarak jauh aja, dan, ya, kompetisi lah, di Atena, seperti biasa lagi, penyisian yang pertama, ya, tangan gementeran lagi, sebelum naik, sebelum naik ke stil juga kayak, tiba-tiba rasanya tangannya jadi dingin, gitu, tapi ya, walaupun gementeran, ya, otak masih bisa mikir, gitu, akhirnya, kompetisi, penyisian pertama, benar 7 dari 8, waktu itu, akhirnya, benar 7 dari 8, 7 dari 8, lolos ke babak, 16 besar, nah, pas di babak 16 besar, itu, bersyukurnya, benar 8 dari 8, dan di babak 16 besar itu, rasa gugupnya, udah mulai sedikit berkurang, walaupun tangan masih agak gementeran, tapi, jauh-jauh berkurang, sampai final, 8 besar, itu, benar, 8 dari 8 lagi, dan, akhirnya, target pertama kita memang, masuk final, ya, setim, targetnya, lolos ke final, tapi ya, target kita berdua, ya tetap, jadi juara, jadi juara, ya pada saat, masuk ke final itu, kok bisa ya, masuk final gitu, ya, gak mungkin lagi, tapi, ya balik lagi, apa yang kita, targetkan, apa yang kita, lihat di tembok tuh, bukannya, tulisan-tulisan, gambar-gambar itu, bukannya, gak mungkin, tapi ya, mungkin gitu, kita capai, sampai akhirnya di final, di final tuh, akhirnya saya dapat, peringkat 2, benar 7 dari 8, juaranya, benar 7 dari 8 juga, tapi waktunya, lebih cepat, jadi saya peringkat 2, ya, bersyukur banget sih, bisa, akhirnya, dapat peringkat 2, dan, ya seneng lah, Indonesia akhirnya bisa, punya prestasi, di, cup tester, karena mungkin ya, selama ini, cup tester dianggapnya, mau ada sendok, ya kompetisi yang cuma, ke sendok doang, gak menarik gitu, tapi, ya, akhirnya Indonesia, bisa punya prestasi, wow, itu untuk pertama kalinya, Indo, tembus di final cup tester, dan sekarang, satu Indonesia paling tinggi, peringkatnya Mendy berarti, peringkat 2, gue peringkat 5, Miki 4, Miki 4 ya, Shay 3, Misto Aji 3, Mendy 2, wow, J, kokil, itu tipis banget ya, karena waktu, padahal beneran sama-sama, mungkin salah gue sih ya, kita gak bisa bilang salah lah, balik lagi, semuanya strategi, jadi kemarin tuh, strateginya adalah, daripada kita kejar waktu, mending kita kejar akurasi, penyisian kita berhasil, 16 besar kita berhasil, semi final kita berhasil, dan di semi final, Mendy masih peringkat 1, penyisian, dia yang paling, dia bener 8 per 8, dia paling cepat, nah tapi, dari penyisian, ke 16 besar, ke semi final, tingkat orang, eh tingkat, si akurasi orang tuh menurun, awalnya banyak tuh, 777, 888, 16 besar, 777, 888, atau makin kecil gitu, di semi final, yang dapat 8 cuma 2, sisanya tuh 6 ke bawah, terus gue bilang, men, kayaknya, di final, bakal susah orang dapat 8 per 8, pasti mereka ngasih soalnya, lebih susah, daripada semi final, sama 16 besar, mending kita fokus, kejar akurasi, daripada kita kejar waktu, terbukti, Ukraine sama, Ukraine sama Greece, mereka cepat banget, mereka tuh di bawah 3 menit kelar, 3 menit sekian, batas waktu tuh 8 menit, 8 menit buat 8 set, kita main akurasi aja lah, gue yakin banget, kalau lu bisa 8 per 8, pasti bisa menang, karena bakal susah banget 8 per 8, eh kepleset, 1 kepleset, kayaknya si Young yang Aussie, dia tuh lebih cepat 1 menit, Mendy tuh kalah waktu aja sebenarnya, dan Mendy adalah, bukti dari, kerja keras, mental, sama target tuh, bener-bener tercapai dari sesuatu yang mustahil gitu, karena Mendy dulu gak kayak gini, dia gak bisa ngomong sama orang, dia gak bisa ketemu orang asing, dia, belajar kopi susah, karena dia introvert banget, gue belajar banyak kalah dari Mendy, ketika dia kompetisi ini, gimana caranya dia bisa paksa sesuatu, yang dia gak suka, dan dia harus jalani itu setiap hari, karena, ya gue share dikit ya, Mendy latihan, buat menuju ke nasional, dia harus latihan pagi, sama latihan sore ke malam, sudah kedai selesai, sebelum buka, dan sesudah kedai selesai, pagi dia latihan 16 set, 16 set, kali 8, wow, 16 set kali 8, kali 3, kali 2, totalnya sekitar 768 cup, kalau lu cupping setiap hari, sampai bibirnya tuh luka nih, jadi kayak dok koreng gitu, gara-gara terlalu sering sendok, sampai akhirnya kita harus cari sendok, yang paling pas buat dia, supaya dia latihan gak luka, akhirnya kita ketemu lah sendok, bahannya keramik gitu, jadi lebih soft, jadi ketika dia cupping, bibirnya gak beset, karena biasanya stainless ya, karena biasanya stainless gitu, nah itu tuh sampe, sampe luka tuh sampe kayak, mungkin gua pun, diletakin ke dalam posisi main, dia buat melakukan itu, gue mungkin gak bisa, tapi dia punya mentaliti sama, hard work tuh bener-bener kayak, keren, 768 cup, setiap hari, satu hari, wow, tidak modal, sendok saja ya, modal bibir juga ya, harus dipertaruhkan, sampai giginya item-item tuh kan sekarang tuh, wow, so what's next, what competition, atau apa, biar kita bisa support nih, teman-teman yang nonton disini, ya next sih, gue mau coba sekali lagi, Brewers Cup, bukan untuk memberikan, memberi jawaban, atau memberi makan, rasa penasaran gue, tapi karena, gak tau, ada panggilannya, ada panggilan, ada arahan dari Tuhan, dan orang-orang sekitar, kayak memberikan saran, lu coba aja sekali lagi gitu, habis itu gue bakal pindah cabang, kita gak akan, stop kompetisi, kita akan selalu kompetisi, dan kita akan pindah cabang, setelah ini, kita pindah barista, kita pindah roasting, kita pindah apa, ATR gitu ya, karena proses pembelajarannya, gak kelar-kelar di COVID, betul, Mendy juga, nextnya juga gitu, Mendy kayaknya, hitung duit dong, menarik-menarik, mungkin sebelum terlalu jauh, gue mau ngambil waktu, untuk mengapresiasi, John dan Mendy dulu, mari kita berikan tepuk tangan dulu, karena ini mewakili Indonesia, terima kasih, terima kasih, akhirnya officially, kita punya, orang Indonesia, yang masuk top 5, di Brewers, dan nomor 2, itu yang tertinggi ya, sepanjang masa, di Cup Tasters, buat gue personal, ini ada satu yang aneh sih, tadi gue lagi di perjalanan nih ya, John ya, sama anak-anak tuh, Brian dan Grace gitu ya, terus lagi bercanda-bercanda, gitu kan, entah kenapa hari ini tuh, di jalan tuh, keputernya lagu rohani, terus pas kita mau keluar tol, waduh, ini keluar tol pastor nih, ini ada hubungannya kan, sama pastor-pastor gitu, kita mau ketemu John nih, soalnya, karena gak ada yang kebetulan ya, gak ada yang kebetulan gitu kan, kita lagi coba isang, cocok logi aja gitu kan, tapi, mungkin satu, kalau gue personal ya, adalah, kita gak bisa, memisahkan, sepenuhnya, bahwa hidup kita tuh ya, yaudah nih, logis doang, atau usaha kita doang, pasti ada unsur, spiritualnya disana, dan setiap orang punya, kepercayaannya mereka masing-masing, apapun itu, terserah, tapi, kadang-kadang, spiritual itulah, yang bisa ngebawa kita, ke titik, turning pointnya dalam hidup, gitu, atau spiritual itulah, yang bisa kasih kita, semangat tambahan, disaat fisik, udah gak bisa ngasih lagi nih, benar-benar banget, ya kan, itu justru yang jadi powernya kita, dan, gue ngerasa, mungkin, itu sih, yang secara gak langsung, jadi apa ya, gue gak pengen bilang, bahan bakar, apakah cocok gue ngomong itu? Landasan, 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 fondasi, fondasi, dan itu jadinya, tercermin dalam setiap tingkah laku lo, tindakan lo, ucapan lo, cara lo melakukan sesuatu, dan, keliatannya, itu, apa ya, ripple efek, yang orang bisa ngerasain, gitu, dan semuanya jadi satu, puzzle pieces yang lengkap, gimana tadi, barusan gue, taruh di Instagram gue, randomly, mesin roasting lo, gak ada namanya, gak ada roastery mana, gue malah taruh doang, doang tuh seorang, wah, ini Vugal nih, orang yang bilang, wah ini ada ayatnya nih, kayaknya gue tau nih, kalau ada ayatnya gitu kan, si kolose, tiga ya dua, tiga itu kan, so gue appreciate, cara lo melakukan ini, gak cuman berhenti di lo, tapi lo juga, punya misi yang besar, buat orang-orang di sekeliling lo, gue punya satu, pemikiran yang lumayan mirip sih, setelah gue mencoba, untuk bikin bisnis berkali-kali, dan mencoba untuk jadi yang besar, gitu ya, tapi kayaknya, kayaknya gue dipercayakan untuk, memberikan dampak yang lebih gede, tapi ke orang yang lebih sedikit, daripada gue berusaha untuk memberikan dampak, yang seluas-seluasnya, tapi ya tipis-tipis aja, gitu, so, thank you, buat apa yang udah coba lakukan sekarang, dan buat gue tuh yang gue bawa pulang sih hari ini sih, on top of, segala values-values yang luar biasa, tentang kerja keras, tentang effort, itu menurut gue powerful banget, anak basket banget lah nih pokoknya, hahaha, gue nih mungkin, belok dikit, gue kemarin kan baru, gue suka banget Melbourne, gue liburan kemarin keluarga, sampe segitu sukanya, sampe mikirin mau pensiun disana, gitu, itu mantep banget tuh, gila, ya namanya mimpi lah ya, kita kan tadi pasang-tinggal, pasang poster Melbourne, taruh foto kita disana, gitu, di photoshop aja, terus mikirnya, apa ya, gimana cara kita selesai, misalnya semua, udah selesai nih, mungkin anak mau sekolah disana, terus kita jual semua aset, kita pindah ikut sekolah anak, one of the way, kita pikir, kita buka coffee shop aja yuk, kita buka restoran Indonesia, abisnya gitu kan, restoran Indonesia atau coffee shop, dan pelan-pelan manifesting kesitu tuh kayak, istriku ambil keras barista, minggu depan nih, walaupun tanpa sertifikasi, pengen tau dulu nih, kita masuk gitu, ada cintanya gak nih, ada fashionnya gak nih, ada benernya gak nih, mungkin suatu saat juga nanti, butuh guidance dari, master-master coffee yang udah ada, gitu, kita gak sama sekali, gue sama Ruby juga kenalan, Ruby sama kopi gitu, daripada gue, tapi langkah itu ya harus dilakukan, walaupun timeline gue, mungkin 10-15 tahun ke depan, I don't know, sekarang ini gue masih mau hidup disini, mungkin ini, yang namanya tidak ada yang kebetulan, hari ini ketemu Fugol, ketemu Jawa Mendy juga, mungkin ini nih, gue bisa belajar suatu saat dari lo, tambahan sedikit ilmu, sehingga akhirnya kita bisa, gue sama istri bisa, pensiun disana dengan setiap hari, bikin coffee doang, income secukupnya demi, ya anak sekolah, demi hidup di negara yang berbeda, gitu segala macem, mungkin ini artinya, jadi gue selalu percaya, gak ada yang kebetulan sih, itu semua, ada alurnya, dan mungkin kita belum bisa menerjemahkan sekarang, mungkin nanti, tapi kita ada hal yang harus kita jalanin dulu aja, untuk mengerti itu semua, jadi terima kasih banget, bukan kebetulannya di hari ini, terima kasih banget, bisa ketemu, belajar banyak, mungkin teman-teman disini yang, ada menemukan gunanya, bisa dibagikan, mungkin ini juga, belum bisa dimengerti hari ini, bisa ditonton berkali-kali, atau di nanti, dan, saya terima kasih, terima kasih banyak, dan terima kasih, dan baiklah untuk berikut-berikutnya, kampung kusinya, buat teman-teman semua, konten berkualitas aja, gak cukup, untuk meramaikan sebuah, misi yang baik, yang kita pengen ngelakuin, dari Days of Lunch, kita ada 130an episode, dan, kita tetap dengan misi kita, untuk, sebisa mungkin, membagikan konten yang valuable, supaya yang viral, bukan hanya yang, you know, tapi juga yang menit, bermanfaat, kayak, John tadi gitu kan, lewat nonton self-learn tadi, ternyata bisa mengubah, nah kita juga berharap, teman-teman, kalau lu dapat sesuatu dari sini, dan itu, mengubah lu, tulis di kolom komen, atau bagikan ke orang-orang lain juga, yang mungkin lah gak bisa ngerasain manfaatnya, so, terima kasih lagi, John, Mandy, sangat menghargai banget, dan teman-teman, sampai jumpa di makan tengah-tengah selanjutnya, bye-bye. guitar solo Terima kasih telah menonton!